Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas mengumumkan ibadah umroh bisa dilakukan pada Desember 2021 saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI yang dinyatakan beberapa saat lalu dan jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya akan diprioritaskan. Kementerian Agama telah menyiapkan skenario penyelenggaran ibadah umroh di masa pandemi. Hanya jamaah yang berusia 18 hingga 65 tahun yang telah divaksinasi dosis lengkap serta hasil tes PCR negatif yang diberangkatkan umroh. Keberangkatan jamaah umroh menggunakan satu pesawat full diisi jamaah umroh tanpa ada penumpang lain. Pelaksanaan ibadah umroh dilakukan 9 hari termasuk perjalanan pulang pergi. Dari 59 ribu jamaah umroh yang tertunda, pemerintah memprioritaskan keberangkatan kepada 18.700 orang yang telah memiliki visa dan siap berangkat. Ini penasihat Raja Salman. Sekaligus keberangkatan kepada 18.000 orang yang telah membuat keberangkatan.